Oke, El Channel kembali lagi di Wooling Convero tipe S Manual Dan ini yang facelift ya Untuk bahan disini hard plastik Kemudian speedometer Ada aksen chrome mengelilingi di dial-dialnya Ini kuncinya dia masih pakai kunci tusuk Kita coba aja ACC on dulu Nah itu ada Wooling Motors Head unit juga langsung nyala Tampil disini ya Layarnya dia masih hitam putih biasa Ada TPMS Ada untuk brightness, kecerahannya Dan dibawahnya itu ada ODO-nya Kemudian di kiri Disini ada wiper Sudah intermittent tapi belum bisa di atas interval waktunya Di kanan ada saklar headlamp dengan saklar foglamp terintegrasi Disini belum auto juga Ini ada airbag untuk si driver Kemudian radius putarnya ini 5,5 Salah satu yang terbesar ya di kelasnya Jadi puter balik kalau nggak pintar agak PR sih Di kiri Ada audio steering switch sama bluetooth telephony Disini juga ada untuk source ya Source medianya apa Yang di kanan ini Masih polos aja Ini simbolnya disini warna silver Di bawah juga dikasih aksen silver Untuk pengaturan setir Dia disini Masih tilt aja tapi dikasih pair Nggak taunya jadi enteng Walaupun belum telescopic ya Ada outside temperature Ada ini ya Indikator Suhu mesin Dan Indikator bensin Tapi Odo nya disini nggak ada Yang keganti atasnya doang Trip nya Trip A3B belum ada berarti Disini bahan hard plastic Ada jam Masih ada jam disini ya Karena gosipnya dihilangin Tapi masih ada jam Disini ada Kisih-kisih AC dengan pinggiran chrome Dan ini adalah head unitnya Ada peningat Tanggal juga ya Nah Kayak gitu Jadi Disini ada Untuk shortcut-shortcutnya Jadi walaupun dia simple Tapi paling kan Terintegrasi ya Nggak kelihatan aftermarket Jadi kesannya masih Eksklusif Dia touchscreen juga Ada untuk SD card Bluetooth USB Ini link Saya coba tancepin Handphone Android Nggak terjadi apa-apa ya Nggak ke trigger apa-apa Ini mungkin ada harusnya Di download lagi Kemudian ini setting Nah bunyi beepnya Bisa di setel Waktu Monitor Kecerahan Mudah tampilan Segala macam Sistem Dan bantuan Untuk cohome Bisa dari sini Atau dari gambar Tombol rumah Di bawah sini Nah itu Enaknya kalau Ternyata integrasi Kayak gitu Praktis Lanjut di bawah Ini untuk Ini ada asat Ini ada untuk media Ini ada input SD card Nah itu ya Untuk home Dan untuk angka tutup Telepon Dan untuk back Ya gitu Kemudian ini untuk tuning Dan untuk menu juga Di bawah AC Dia single zone Fan speed 4 tahap Dan adanya cooler aja Belum ada Belum ada Untuk heaternya Begini Dan arah semburan Juga cuma muka Sama muka kaki Belum ada front defogger Di bawah ada Power outlet 12V Dan dikasih backlight ya Jadi gak bingung nyarinya Sama ada input USB Dan ini bukan AUX ya Ini buat nancepin karetnya Ini supaya Kenceng Nah gitu Lanjut di bawah Disini ada Tempat penyimpanan Pinggirannya dikasih Aksen warna Merah marun Transmisi disini manual Masih pake coupling Soalnya 5 speed Park brake mechanical Dengan ujung chrome Ada 2 buah cup holder Lapis plastik Amrase disini juga kulit Dengan jaten-jaten warna merah Fix Senada sama yang di jok ya Dan bawahnya ketika dibuka Ada tempat penyimpanan Dilapis Ya gak dilapis apa-apa Plastik aja Nih Headrestnya Yang adjustable Sama motif joknya Yang kulit Dengan jaten-jaten warna merah Jadi sporty Pembukaan Sudah gak soft opening Tapi Dan gak bisa dikunci Dalamnya juga gak dikasih Backlight apa-apa Bahannya sih hard plastic Ini airbag Untuk sisi penembang depan Total ada 2 Di mobil ini Ini pilar A Disini Seat belt Disini Masih menonjol dan fix Hand grip Model retract Sun visor kiri Lengkap dengan vanity mirror Tanpa lampu Tanpa card folder juga Lampu tengah Model tuas Sepi ini Masih bolam Sepi yang tengah Dainate view Sun visor Kanan Juga dapet vanity mirror Tanpa lampu Dan tanpa Card folder Dan di sebelah Driver udah gak ada Hand grip lagi ya Sekarang kita coba aja Stutter Nah Ya gitu Kita lihat Untuk Kamera Parkirnya Kita arahkan ke air dulu Nah Gini tampilannya ya 90% Hampir 100% Nunjukin Jalanannya Gak kepotong bodi Sama sekali Untuk garis bantu Di sini Untuk garis bantu di sini Dia masih Stay Jadi gak ngikutin Arah Setirnya Kayak gitu Ini layout Door trimnya Sekarang kita Keluar Dan sebelum itu Lampu-lampunya Kita nyalain dulu Termasuk di sini Hazard Dan headlamp Pengaturan jok Sisi Driver Masih manual Tapi lengkap dengan head register Karpet di sini Dengan Bordiran wooling Motor Transmisi manual Dengan Kopling Tapi tanpa footrest di pojok Ini ada tuas Untuk buka kap mesin Di sini Kemudian Ini untuk Tombol untuk buka Tangki bensin Ini untuk Melatiin Sensor parkir Kemudian Di sini ada Tepat lagi penjaman penyimpanan Buat taruh kartu Tapi gak dilabis Bahan apa-apa Bahan di sini Hard plastic Kisih-kisih AC Dengan list chrome Sama kayak di Konsol tengah Bahan sini Hard plastic Untuk bunyi klakson Nah Kayak gitu bunyinya Lanjut ke era Door trim Pembukaan segini Bahan di atas ini Hard plastic Tapi unik ya Dia kayak Naik menyiku gitu Ke atas Nambah kesan estetis Di sini juga Empuk Jadi Walau warnanya sama Tapi ini hard plastic Yang ini empuk ya Termasuk yang di armrest Yang di tengah ini Coraknya merah marun Dengan titik-titik Door handle chrome Di sini ada Electric mirror Sama electric track Spion juga sudah Auto folding Our window Auto CC driver Dia auto down Dan auto up Dengan sensor jepit Tentunya Ada window lock juga Di sini Power door lock Gak ada ya Kayaknya dari sini deh Di bawah ada speaker Motor holder Pottle holder Dan door pocket Bahan di bawah ini Juga ada hard plastic Untuk eksterior Door handle nya chrome Di sini Dan belum ada Smart key Saya yang di spion Ground clearance Di sini 205 mm Velog Itu tone polish Silver Sama Abu-abu hitam Bahannya di sini Campiro Eco Dengan profil Bannya 195 60 R15 Lanjut ke daerah Depan Untuk lampu Di sini Ada Halogen projector Sama halogen biasa Fog lamp Halogen juga Sane Sane di sini Masih bolam Dan ini DRL nya Yang baru ya Pindah ke situ DRL nya Dan perubahan Paling signifikan Ini adalah Grill depannya ini Fase depannya Paling berubah Banyak ya Ada underguard Juga di bawah Warna silver Corner sensor Sampai di depan Juga Tapi cuma satu Di pojok Total ada dua Untuk fase samping Di atas ada roof rail Ada antena Model panjang Di tengah Sane di spion Window line nya Chrome Di bawah Serta ada Side body molding Dengan tambahan Chrome lagi Untuk mesin Cari dulu Tombol nya Nah ini Dia 1500 cc Teknologi Sini P-TEC Empat silinder Air intake nya Disitu 0-100 km per jam Tuntas dalam 14,5 detik Komsus Iban bakar Juga Dalam kota 113 Luar kota 115 Itu masih bisa Modul ABS nya Di dalam situ Udah dapat Perdam juga Ada washernya Dua Untuk masuk Di depan Udah gak ada Smart Key juga Karena memang Mobil ini Belum Smart Key Pengaturan Jok Sisi penumpang Depan Disini Dia masih Manual Ini layout Dashboard nya Di sisi penumpang Depan Airbag Sisi penumpang Depan Juga Belum bisa Diminon Aktifkan Di belakang Pembukaan Segini Untuk door trim Di atas ini Hard plastic Yang sini Soft touch Yang sini Soft touch Yang di bawah sini Baru hard plastic Terhandle Disini Chrome Power window Pembukaannya Masih Menyesakan Sedikit banget Jadi Ngeluarin tangannya Masih Kepentok kaca Kecuali Ngeluarin tangannya Agak ke belakang Disini Baru habis Di bawah Ada Speaker Water holder Dan Door pocket Lampu di pintu Disini gak ada Dan disini ada Chat lock Model tuas Sekarang kita Coba masuk Duduk belakang Legak Disini Ini juga Sliding Dia Captain seat Sliding Ada Seat pocket Di tengah Sini Polos Tapi Di bawah Masih ada Slot USB Untuk Ngecas gadget Disini Ada Tonjolannya Karena ini Rear wheel drive Penggara keruda Belakang Jadi ada Tonjolannya Ada Seat pocket Lagi Di belakang Kursi driver Dan Ini ada Layout Dashboard Jamnya Jamnya masih ada Dikasih backlit Di atas Ini Ada double Brower Dengan Fan speed Sampai 3 tahap Dan dia Pake tombol Digital Handcap Simulary track Tanpa hook Lampu Polam Haters adjustable Kiri dan kanan Ada Amrase juga Disini Dengan pengaturan Sudut Model ratchet Jok Sudah Isofix Tapi ini Gak bisa Di Habisin Sampai bawah Cuma Gini Aja Dan Gak bisa Dipanjangin Lagi Kayak X7 Kita Coba Walk Through Cabin Ke Belakang Di Belakang Sini Seat belt Yang Tengah Fix Masih Menonjol Hand grip Muda Retek Sampai Ke Baris Ketiga Seat belt Tiga Titik Sampai Baris Ketiga Kemudian Headrest Juga Just Tebel Kiri Dan Kanan Jok Masih Kulit Juga Dengan Jaitan Warna Merah Kemudian Yang Tengah Ini Bisa Duduk Tapi Seat belt Dua Titik Aja Di Atas Dengan Lampu Kabin Lagi Saya Coba Duduk Saya Tinggi 180 Masih Lega Dan Masih Nyaman Tidak Jongkok Dan Di Kiri Dan Di Kanan Semuanya Dikasih Amres Dengan Akomodasi Tempat Penyimpanan Terbuka Tapi Bahannya Sudah Hard Plastik Sekarang Kita Lihat Keluar Ini Lihat Dari Door Trim Yang Di Belakang Selain Jok Yang Sudah Isofix Reclinen Di Belakang Ini Juga Bisa Diatur Ya Kayak Gini Dan Ada Si Pocket Juga Di Kiri Dan Kanan Kayak Gitu Rem Belakang Disini Juga Cakram Di Belakang Ada Hem Stop Lamp Sama Washer Belum Ada Rear Refugger Tapi Udah Rear Waper Desain Lampunya Disini Stop Lamp Masih Bolam Sain Juga Masih Bolam Ini Emblem Wooling Di Bawah Ada Reflektor Ada Underguards Warna Silver Lampu Platon Versi Juga Masih Bolam Dan Ini Kamera Mundurnya Di Tengah Ada Chrome Memanjang Sekarang Kita Coba Buka Ada Handle Buat Nutup Ini Dia Ketampilannya Di Bawah Sini Di Bawah Karpet Udah Gak Tempat Penyimpanan Apa Lagi Ketika Bangku Baris Ketika Tegak Space Tersisa Segitu Sini Bisa Untuk Melipat Kayak Gitu Dan Ini Untuk Tambel Kedepan Tengah 5L 5L Serta Desainnya Dari Belakang Secara Overall Tengki Bensin Kapasitas 42L Disini Dan Dan Kita Contact Off Ada Individual Door Warning Kayak gitu Cuma Ini Harus Dimatiin Kita Coba Kunci Dari Sini Nah Itu dia Spionius Yang sudah Auto Folding Ini Coba Buka Untuk Bagasi Ini Dia Cuma Bukain Kuncinya Doang Bukan Bukain Backdoor Karena Belum Power Backdoor Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Mengenai Wuling Confero S Fast Lift Con 2021 Yang Manual Untuk Unit Disini Display Di Wuling Blast Basuki Rahmat Untuk Harga Dan Nomor Telepon Kotak Marketing Bisa Dicek Di Kolom Deskripsi Sekian Dicek 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 Dicek